Oke teman-teman, di video kali ini, seperti biasa, kali ini kita akan memberikan tips and trick untuk mencari di mana lokasi Dino Bones. Seperti teman-teman ketahui, salah satu cara untuk mendapatkan 100% completion dari Redemption kedua, itemnya itu adalah mendapatkan 30 lokasi daripada tulang Dino Saulus. Oke, di mana tempatnya? Oke, kita akan baca cerita, tapi sebelumnya kita akan mulai dengan saya menceritakan bagaimana awal misinya. Ini dia, pertemuan pertama kita dengan wanita ini sepertinya ilmuwan tentang perubah kalah. Bukan, bukan mata-mata. Mereka itu akan melakukan apa-apa untuk mencari saya. Teori saya benar, dan saya bisa menceritakan. Oke, kita sapa dia. Apa yang kamu lakukan? Saya adalah pemimpin paleontologi amatur di negara, dan tidak satu universitas akan mencari saya, karena unlike mereka, saya sebenarnya memiliki ide. Ini dia, apa yang kamu lakukan? Kau yang lakukan? Aku belajar dinosaur, kamu tahu? Lizard besar. Adakah mereka benar? Tentu saja mereka benar. Kau, Niggampoop. Dan di mana-mana. Dan di mana-mana. Lekas ini adalah lokasinya. Dulu ini, lautan yang memiliki animal yang tertinggi, yang bisa berjalan, dan berbang. Sangat unik. Sangat unik. Aku menyebutnya Totalus Haurus. Hanya saja untuk sekarang. Aku mencari mengumpulkan semua buah. Jadi, dia membuktikan tentang Minosaur yang tersebar di daerah ini. Tentu saja. Nah, disitu dia akan menawarkan atur hadiah. Nah. Kirim, katanya. Lokasinya, katanya. Nah. Postkanlah ke lokasinya. Akan saya kasih kamu hadiah, katanya. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Dan kita akan menjadikan banyak pembunan. Sangat, sangat salah. Yang, percaya saya, adalah hal yang terbaik tentang sains. Selamat pagi dengan kamu, Tuan. Oke. Ada 30 lokasi Dinosaurus yang harus kita temukan. Dan kita kirim lokasi ke perempuan ini melalui pos. Dan dia berjanji akan memberikan kita hadiah. Oke. Itulah awal misinya. Dan di sinilah. Kenapa misi ini penting. Karena ini juga untuk, kalau kita mau menyelesaikan game ini sampai 100%. Ini harus diselesaikan Oke Oke Lokasi nomor 1 Dia terletak disini Oke Teman-teman nampak Saya jauhkan Saya dekatkan sekali Tepatnya disini, oil derrick Jadi di pertambangan minyak Oke Oke Nah ini dia Nomor 1 Oke Kita akan menuju ke daerah selanjutnya Oke Tempat kedua Ada di bagian sini Oke teman-teman Lihat Dekat Dewberry Creek Nah dekat sini ya Tempat kedua Tinggal tekan eagle itu nya Eagle eyes nya akan muncul Oke kita menuju ke tempat kedua Oke Kita akan mencari Yang ketiga lagi sekarang Kita akan menuju lokasi ketiga Oke Sekarang kita menuju ke tempat ketiga Posisinya Dekat dengan drillberry creek Tadi dikulberikan di atas Nah ini agak bawahnya Dekat huruf L Daripada Lemon Oke Ini dia Oke Sekarang kita menuju ke tempat keempat Oke Tempat yang keempat Wuhh pemandangannya keren kan Dia ada di samping rail Dekat trading post Oke kita lihat Masih tidak terlalu jauh Dengan Drewberry cake Dia disini Oke Nah Oke Posisinya dimana Nah itu dia Kita akan menuju tempat yang ke Lima Oke Tempat kelima Posisinya tuh dekat dengan pertambangan minyak yang tadi Oke Nah dia disekitar sininya Oke Masih de De The headline Ya kan Oke Oke Ini dia Oke Without further ado Kita samperin Tekan eagle eye nya Nah Tuh kelihatan Oh Oh ini dia Tulang dinosaurusnya Sudah lima ya Dua lima lagi Lumayan juga Oke Ketempat Selanjutnya Oke Lokasi ke enam Oke Teman-teman lihat Kita masih di Hanover Dekat Emerald Station Nah Biar mudahnya Dekat huruf O itu loh Nah kita tuh dekat dengan Ada rumah disini Nah disekitar situ Kita aktifkan eagle eye nya Tuh dia kelihatan Oke Kita akan menuju Ke lokasi nomor tujuh Oke Lokasi yang ke Berapa ya Yang ke tujuh Oke Dia berada Masih di Ha Masih di Hanover Tapi dekat dengan Van Horn Trading Post Nah teman-teman lihat Di Van Horn Ini Van Horn Oke Nah dia posisinya Di atas Van Horn Sedikit Di sekitar Sini Nah di Antara hutan-hutan Ini ya Mana dia Ini dia Itu yang ke tujuh ya Oke Oke Tulang dinosaurus Yang ke lapan Posisinya tuh Di Di masih dekat Van Horn juga Tapi kali ini dekat Elysian Pool Nih Ya kan Nah teman-teman akan Menuju ke sini Tapi jangan Melewati sini Tapi lewatlah Jalan yang sini Karena dia Nah kan kuda saya disini kan Berarti masuk dari jalan sini Lalu berjalan kaki Menuju ke sini Karena dia posisinya Di tebing Tuh Oke Posisinya di Tebing itu Oke Oke Menuju ke posisi 9 Oke Sekarang kita menuju ke Dino Bones nomor 9 Posisinya itu Ada di Teman-teman masih Di sekitar Annesburg juga Masih dekat Van Horn Oke Oh enggak Udah jauh dari Van Horn Di Annesburg Dekat Roanoke Reach Ya kan Itu dekat huruf O Ini Nah Dia di posisi Di sini Ingat Dekat huruf O Roanoke Di sini dia Tuh Kelihatan Ingat ya Itu dari jalan Jalan resmi Dia ada di Di tes Lebih ini Oke We're not further due Ke lokasi nomor 10 Oke Ini adalah Lokasi yang ke 10 Oke Ini adalah lokasi yang ke 10 Teman-teman Oke Kita berada di samping rail Itu nampak tuh Kayak sejenis simbolnya Kita lihat Di peta Kita masih dekat Dengan tempat yang Nomor 9 tadi Di Roanoke kan Di O nya kan Nah sekarang kita Di rail kereta apinya Oke Perhatikan teman-teman Sebelah sini Oke Nah ini kan railnya Kelihatan di sini Nah ini dia Tempatnya ini agak Jauh dari jalan Nah itu jalan utamanya Ini dia Binobolnya Oke Without further ado Kita menuju ke tempat Yang ke nomor 11 Oke Ini adalah lokasi yang ke 11 Oke Kalau kita lihat Teman-teman Nah Posisinya di sini Dekat Grizzly East Bagian atasnya Di sini ada Legendary Bear Nah teman-teman Lihat di atas Di puncak Pergunungannya ini Ini daerah tinggi Teman-teman Ini ada penjahat Lagi ngejel saya Oke Kita lihat aja Itu dia Oke Without further ado Kita menuju ke posisi 12 Oke Sekarang kita Berada di posisi Dino yang nomor 12 Oke Tentang melihat Posisinya Tadi kita kan di sini Oke Sekarang kita di sini Dekat dengan Wapiti Indian Reservation Nah di sini dia Oke Kalau kita hidupkan Dia di balik-balik batu itu Sekarang kita kembali ke posisi Yang ke-13 Oke Kita menuju posisi nomor 13 Oke Tulang Dinosaurus yang ke-13 Ini tempat yang memang paling susah Lihat posisinya ya Dia ada di atas gunung Posisinya di east ini ya Tulisan grizzlies Ada east Nah dia posisinya di sini Dan itu teman-teman harus memikirkan caranya Bagaimana supaya naik atas Kita akan menuju ke dinosaurus yang ke-14 Tapi sebelum itu akan saya tunjukkan Cara ingat teman-teman Pada saat mau ke sini Jangan datang dari sini Tapi pergilah ke tempat ini Lalu naik dari sisi belakang Menuju sini Karena kalau teman-teman lihat dari sini Nggak akan bisa Nggak akan bisa Gagal Saya sudah 1 jam di situ Oke without further ado Kita menuju ke tempat yang ke-14 Oke Dinosaurus yang ke-14 Kita lihat posisinya Dia dekat dengan Becker Station Oke Dekat Fort Wallace Ini dia teman-teman Dimanakah dia Oke Dia ada di sekitar sini Itu dia Terima kasih Without further ado Kita akan menuju ke posisi nomor 15 Oke teman-teman Ini dia Tulang dinosaurus yang ke-15 Posisinya Dekat dengan Becker Station juga Dan ini termasuk susah juga Ingat Jalan masuknya itu Jangan dari jalan setapak ini Tetapi Pergi masuk dari Sini Baru cari jalan Melalui sini Kalau anda mulai dari sini Tidak akan dapat mencapai Posisi Oke Oke Kita lihat Oke Kita Tanpa banyak bicara Akan menuju ke posisi 16 God bless Terima kasih Selamat menikmati